Dia meninggal tadi sore, ditolak bumi, lalu kelempar sampai ke sini. Kebetulan, Astaghfirullahaladzim, jadi ibunya ini meninggal 11 tahun yang lalu, Mas Taufik. Jadi anaknya ini meninggal tadi sore, dia ditolak bumi, terlempar lah sampai ke sini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan malam hari ini saya dengan Mas Taufik mau ke sebuah pemakaman umum, tapi masih di depan kayaknya ya, Mas ya. Soalnya tadi baru ada gaburannya doang ya, Mas ya. Jadi kami mau melakukan penarikan di sini, Mas. Teman-teman, ada yang mau kami ambil, kalau katanya dia ada di bawah pohon, apa sih namanya, Mas ya? Nah, ini ada yang menunggunya, Mas Taufik. Jadi berpuluh-puluh orang, mungkin beratus-ratus orang, adanya menarik pusaka tersebut, sampai saat ini belum ada yang berhasil, Mas. Astaghfirullahaladzim. La ilaha ilaha malam, Mas. La ilaha ilallah ya enggak sih? Astaghfirullahaladzim. Apakah ini di area pemukaman ya mas ya Jadi Kita dihantui oleh suara sebut Tapi tidak Masakan energinya mas Tafik Ini ganda mas Tafik Eh ganda Kalau dua ini apa mas Astagfirullahaladzim Iya mas Tafik Sekitar mas Astagfirullahaladzim mas Tafik Jelas Jelas Astagfirullahaladzim 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 Yesset siapa ini Astagfirullahaladzim Ya saat ini Mas Tafik Kok penuh dengan tanah Kayak berlumur tanah gitu Mas Assalamualaikum Ada apa ini Assalamualaikum Siapa jahat ini Oh Astaghfirullahaladzim Ini ikatannya ibu dengan anak Mas Tafik Siapa Siapa dia Apa benar-benar kamu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Jadi anak kamu ini adalah dasar yang ditolak bumi Allah buah kebar Jadi Dia meninggal Dia meninggal tadi sore Ditolak bumi Lalu kelempar sampai ke sini Kebetulan Sebenarnya agar Agar siapa yang mau memakamkan dasar anaknya Terus anaknya sudah ada dalam yang lahat Itu agak sedikit ringan Mas Tafik Maksud Kenapa ada ditolak bumi Apa yang dilakukan semasa hidupnya Astaghfirullahaladzim Dia adalah anak yang berhakah Dia adalah anak yang tidak pernah tahu apa itu Saya bersyukur Bahkan Jika kamu tidak masak yang enak Jika ibu tidak masak yang enak Si anak ini menendang kepala ibu Menendang piring Semuanya itu hancur Astaghfirullahaladzim Bahkan ibu pernah ditendang kepalanya Ketika ibu lagi sholat Astaghfirullahaladzim Dia suka mencuri kotak amal Allah akbar Untuk berfoya-foya dan makan enak Bersama teman-temannya Karena yang teman-temannya tahu Dia adalah anak orang kaya Astaghfirullahaladzim Lalu Yang membuat anak ibu nyawanya Melayang apa bu Kenapa bisa menjadi seperti ini Astaghfirullahaladzim Allahu akbar Astaghfirullahaladzim Jadi Anak ibu ini Terjerat Video online Mempunyai hutang ratusan juta Lalu ada teman Dan rentennya Tidak datang ke rumah ibu Tapi si anak ibunya Tidak mau bayar Lalu Mereka mengambil tindakan Dengan cara Menusuk Perut dan Lehernya Mas Tafik Kalian tidak mau bayar Apa yang mau disita Mas Tafik Sedangkan dia orang Tidak punya Jadi terjerat Pinjaman online Seperti itu Dan Judi online Pinjaman online Gitu Mas Tafik Astaghfirullahaladzim Dan Panjendengan Sudah pernah Mau menyimpahinya Tapi masih Ketahan Sebab Ini adalah Anak ibu sendiri Jadi Mas Tafik Si ibu ini Bahkan Pernah Hampir Mau menyimpahi Si anak ini Tapi Masih ketahan Dengan rasa Sabar Dan Ingatlah Bahwa ini itu Anaknya Gitu Gak mungkin Kalau kita Jumpahin Mas Tafik Astaghfirullahaladzim Sama sekali Belumlahkan Sholat Allahu Akbar Hah Panjendengan Melihat Kuburannya itu Mengeluarkan Ularnya Sangat banyak Astaghfirullahaladzim Mas Tafik Azab kubur Itu memang Apa ya Mas Tafik Di dalam Pemakamannya itu Ada Ularnya Hah Bahkan Astaghfirullahaladzim Maafsubillah Mas Tafik Jasadnya itu Mengeluarkan Belatung Terus Mas Padahal Dia meninggal Sekitar Jam 3 sore Ya Bu Nah Jam 5 Sudah dimakamkan Mas Tafik Sudah mengeluarkan Belatung Itu bagaimana Ceritanya Mas Tafik Iya Ini kan Enggak pernah hujan Ya teman-teman Kita bisa bilang Musim kemarau Cuma Minggu kemana aja Agak hujan Deras dikit Jadi Pemakamannya bersih Hanya Letek Kebasan Karena Ibarat debu Yang dalam Kotor Kena tanah Sedikit Bukan yang Kayak Misalnya Kalau Hujan itu Kotor Banget Basah Apa yang Terjadi Mas Kalau misalnya Waktu dia Dimakamkan Tapi datang hujan Mas Tafik Apakah Di Dalam Yang lahat tersebut Tidak pernah Surut Kayaknya Bisa seperti itu Kalau misalnya Hujan datang Teman-teman Makanya Hanya Kayak Tanah-tanah Yang menempel Tanah-tanah Kering Teman-teman Karena memang Disini Kemarau Kalau hujan Datang Apa yang Tidak terjadi Saya tidak Bisa membayangkan Jangan-jangan Ini kuburannya Penuh dengan air Bantu Untuk memakamkan Jasad Anak ibu Saya sudah Mengampuni Dosanya Ibu sudah Mengampuni Dosanya Astagfirullah Waktu Diangkat Dimasukkan Kedalam Keranda Sempat Jatuh Juga Karena Konon Berat Banget Astagfirullah Lassim Mas Tafik Berat Banget Katanya Mas Saya Mau Memakamkan Jasad Anak Ibu Dengan Layak Tapi Kita Tidak Bisa Berdua Karena Ini Bukan Hal Yang mudah Ya Mas Tafik Mungkin Saya Panggil Tim Atau Kalau Tim Sedang Tidak Bisa Lagi Melakukan Penusuran Saya Terpaksa Panggil Warga Ya Mas Warga Tidak Ada Yang Mau Karena Si Anak Ibu Ini Si Pencuri Kotak Amal Sebenarnya Warga Sudah Tahu Bahwa Jasad Anak Ibu Tidak Tidak Diterima Bumi Karena Awal Mulanya Terdengar Suara Ledakan Mas Tafik Yang Membuat Jasad Terlempar Kesini Warga Berbondong Untuk Mencari Sumber Dari Suara Tersebut Ternyata Ada Jasad Yang Terkapar Dan Mengetahui Bahwa Jasad Ini Jasad Anak Ibu Yang Suka Berbuat Onar Jadi Warga Tidak Mau Menguburkannya Kembali Mas Tafik Bisa Dilihat Mukanya Mas Sudah Hampir Biru Biru Hitam Ya Mas Tafik Bahkan Hampir Rata Ya Mas Ya Saya bisa Membantu Memakamkan Dataan Mas Ibu Tapi Ya itu Saya Perlu Bantuan Juga Karena Saya Kerjakan Dua Dan Saya Bahkan Bantu Membacakan Jasin Kita Gelar Tahlil Bertiga Ya Mas Ya Di sini Ya Itu Untuk Meringankan Siksa Kubur Anak Ibu Tidak Mungkin Kita Biarkan Si Jahat Ini Membusuk Di sini Ya Mas Ya Walaupun Dia adalah Seorang Pendosa Kita Tidak Boleh Menghakiminya Begitu Saja Ya Mas Kita Kuburkan Saja Secara Layak Nanti Dia Yang Akan Mempertanggungjawabkan Sendiri Di Alam Sana Ya Mas Baik Baik Tenang Saja Saya Kan Bantu Baik 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 Nanti Saya Dengan Mas Tofik Kita Akan Gelar Tahlil Bersama Ya Mas Di sini Untuk Ya Sikit Meringankan Setelah Itu Kita Kabarin Tim Tim Aja Dulu Ya Mas Ya Kalau Tim Gak Mau Kita Panggil RT RW Terus Pak Kadus Ya Mas Ya Gak Mungkin Kan Mereka Adalah Orang Yang Terpercaya Dalam Desa Tersebut Gak Mungkin Mau Menolak Bantuan Seperti Ini Ya Mas Tofik Ya Betul Sekali Karena Semua Orang Memang Pendosa Teman Tidak Ada Orang Yang Suci Di Dunia Ini Semua Punya Jalan Buruknya Masing-masing Entah Itu Dalam Hal Apapun Ya Mas Jadi Tidak Boleh Seperti Ini Teman Teman Ada Jasad Yang Terkapar Tidak Diterima Bumi Malah Kita Ngebiarin Ya Mas Ya Terserah Dia Walaupun Dia Itu Nyolong Kotak Amal Dulu Berbuat Onar Kita Ngumpulin Uang Buat Masukin Kotak Amal Aja Susah Malah Kotak Amalnya Dicuri Itu Tidak Boleh Seperti Itu Teman Teman Jadi Walaupun Dia Itu Pembuat Onar Seorang Pendosa Penjudi Burhaka Kepada Orang Tua Tapi Itu Urusan Dia Di Alam Sana Ya Mas Tafik Dia Yang Pertanggungjawabkannya Kepada Allah Subhanallah Ta'ala Teman Teman Kita Sebagai Manusia Membantu Sajalah Teman Teman Mas Tafik Ada Jasad Yang Terkapar Ini Tadi Meninggal Jam Tiga Jam Lima Dimahamkan Sekarang Masih Tergeletak Disini Kalau Kita Mas Dengan Pemakaman Nanti Masuk Aja Mobilnya Mas Tafik Baik Mas Tafik Duduk Kita Gelar Sehari Bersama Disini Baik 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 Saya Tahu Ibu Sudah Memaafkan Walaupun Ibu Masih Mempunyai Rasa Sakit Hati Bahkan Ibu Pernah Menyumpahi Anak Ibu Ya Saya Tahu Saya Seorang Ibu Ya Kan Mas Tafik Tau Lah Rasanya Seperti Apa Bu Sedang Solat Ditendang Iya Kita Gelar Sahil Bersama Mas Tafik Kasian Boleh Sana Mas Lebih Dekat Oh Ya Teman 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 Kita Kita Juga Harus Tunggu Yang Mau Membantu Kita Jadi Kita Juga Nanti Tetap Nunggu Jasad Ini Teman Teman Karena Kita Memang Lagi Nunggu Orang Karena Pemak Memang Di Atas Sana Jadi Kalau Mau Yang Mau Membantu Kita Terus Mau Kepemakaman Selamat Sini Teman Teman Kita Adang Di Sini Aja Baik Teman Kita Akan Melakukan Tahlil Bersama Dulu Dan Ini Akan Saya Tutup Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Teman Teman Kalau Kalian Mengalami Hal Yang Seperti Ini Menjumpai Hal Seperti Ini Tolong Bantu Teman Mempertanggungjawabkan Itu Gimana Yang Penting Kita Membantu Karena Semua Orang Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Punya Dosa Teman Teman Tidak Ada Orang Sucu Di Dunia Ini Entah Itu Dengan Kita Salah Bicara Bisa Jangan Menangis Terus Bu Kita Akan Bantu Semaksimal Mungkin Ya Teman Teman Mungkin Saya Tutup Dulu Penarikan Malam Hari Ini Penarikan Perusakannya Kita Lanjut Besok Saja Mas Ya Setelah Ini Selesai Aja Teman Teman Kurang Lebih Saya Mohon Teman Teman Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim La La Ilaha 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 Ilaha